Wukian Kian juga tidak mengetahui detail pastinya. Yun Xiaodao dan Su Rong menyuruhnya cepat-cepat membawa Chen Xiang. Chen Xiang mengikuti Wukian Kian ke King Martial Courtyard dalam di mana hanya Yun Xiaodao dan kelompoknya yang hadir. Wukai Ming dan Gudong Chen, keduanya tidak ada di sini. Di dalam sebuah ruangan, dengan corak pucat, Yao Hai Seng sedang berbaring di tempat tidur. Napasnya sangat lemah, rupanya, dia menderita cedera yang sangat serius. Menyaksikan penampilan Yao Hai Seng yang demikian, Chen Xiang segera mengeluarkan sepotong rumput roh neraka dan memasukkannya ke dalam mulut Yao Hai Seng. Meskipun Yao Hai Seng adalah seorang alkemis, di level yang sama, dia tidak bisa dianggap sebagai lawan yang lemah. Cedera serius semacam itu hanya mungkin terjadi jika dia dikepung oleh banyak orang atau dipukuli oleh orang yang sangat kuat hingga dia terluka. Apakah kamu sudah melaporkannya ke tetua? Chen Xiang bertanya. Kami melakukannya, mereka hanya memberi kami beberapa dance. Tapi para tetua itu tidak berani mengambil tindakan terhadap mereka. Yun Xiaodao tampak sangat marah. Surong mencibir, siapa yang akan berpikir bahwa tetua sekte bela diri ekstrim kita akan benar-benar baik untuk apa-apa bahkan berani kentut di depan mereka. Rengsek, orang-orang itu membuatku marah. Tidak apa-apa bahwa mereka bahkan tidak berani kentut, tetapi ketika kita berencana pergi, mereka bahkan menghentikan kita. Di King Martial Courtyard, Hao Dong Ching dan Yao Hai Seng adalah penatua untuk para murid muda. Namun, mereka bersosialisasi dengan Yun Xiaodao dan kelompok yang sangat akrab satu sama lain. Lian Ming Dong berkata, Paman Hao disalahkan dan dibawa pergi oleh tetua. Jika itu penatua Wu, dia sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Wu Kaiming telah mengobati Xiao Chou untuk memulihkan diri. Mereka bahkan tidak tahu di mana dia. Adapun Gu Dong Chen, dia mendiskusikan beberapa hal penting dengan Xiao Ziliang. Tidak perlu menyebutkan tentang penatua dan, hanya Tuhan tahu di mana dia. Chen Ziliang juga tidak melihatnya untuk waktu yang lama. Ceritakan persis apa yang terjadi. Chen Ziliang sedikit menarik nafas. Dia tahu bahwa orang-orang yang telah melukai Yao Hai Seng adalah luar biasa, atau para tetua sekte bela diri ekstrim tidak akan begitu takut pada mereka. Paman Yao sudah bangun, kamu bisa bertanya padanya. Kata Su Wei Long. Yao Hai Seng merasakan tubuhnya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika dia menyadari bahwa Chen Ziliang ada di sini, dia segera tahu bahwa Chen Ziliang pasti memberinya rumput roh neraka. Guru, Yao Hai Seng berteriak dengan bersyukur. Katakan siapa yang mengukulmu, dan apa yang terjadi. Chen Ziliang bertanya, kulitnya sangat tenang. Tetapi mereka yang akrab dengannya semua tahu bahwa dia sangat marah di dalam. Ini juga saat dia ceroboh, dalam kondisi ini dia bahkan berani melawan dunia. Yao Hai Seng menghela nafas panjang, itu adalah satu kelompok tujuh orang yang mengenakan jubah emas. Mereka sangat kuat dan sangat sombong juga. Di Trading Square, aku menemukan ramuan roh yang terlihat seperti batu hitam, blackwood, ramuan roh yang digunakan untuk memurnikan dan tingkat tinggi bermutu tinggi. Ini sangat berharga, kata Chen Ziliang. Sehubungan dengan herbal roh, pengetahuannya sangat luas. Trading Square adalah tempat di mana orang-orang datang dari berbagai tempat dan mengatur kios mereka. Banyak yang suka pergi ke tempat ini. Terkadang jika keberuntungan seseorang baik, seseorang dapat menemukan hal yang sangat berharga hanya dengan menghabiskan jumlah yang sangat sedikit. Tidak diragukan lagi, Yao Hai Seng menemukan kayu hitam. Benar, kayu hitamku setidaknya bisa dijual 30 juta batu kristal. Guru pasti tahu nilainya. Chen Ziliang menganggu, kayu hitam adalah kayu yang sangat aneh, itu bisa digunakan sebagai ramuan roh atau digunakan untuk memperbaiki peralatan yang bisa menenangkan pikiran seseorang. Lebih jauh lagi, ketika memperbaiki tingkat mendalam dan bermutu tinggi, selama ukuran butiran blackwood ditambahkan ketungku, itu akan menambah efek mempromosikan indera ilahi seseorang. Itu sangat berharga. Ketika saya tiba di pintu masuk ekstrim marital sex setelah membeli blackwood, saya diserang oleh tujuh orang berjubah emas. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah memukuli saya sampai pada titik di mana saya menderita beberapa luka serius. Pada saat beberapa tetua, dan Xiao Dao dan kelompok tiba, saya sudah tidak sadarkan diri. Mereka merampok kayu hitam di depan begitu banyak murid sekte bela diri ekstrim. Dan mereka langsung merebut kantong penyimpanan saya. Yao Hai Seng sangat marah. Dia mengepalkan kasur dengan erat. Yun Xiao Dao, Surong, dan yang lainnya semua juga marah. Bos, ayo pergi dan pukuli beberapa bajingan yang melukai paman Yao. Kalau tidak, untuk apa, aku menjadi kuat. Nadi biru sudah muncul di dahi Lei Siong Lin saat dia berkata dengan marah. Elder Brother Chen, ayo pergi. Tidak peduli seberapa besar latar belakang orang-orang itu, aku bersamamu. Gayung bersambut, kita harus mengambil kembali barang-barang paman Yao. Yun Xiao Dao mengambil pedang dan dengan erat menggenggam gagangnya. Biasanya, Surong takut-takut, tetapi sekarang dia juga tidak menunjukkan kelemahan, tidak hanya kita harus mengambilnya kembali, kita juga harus menghantam mereka ke tanah. Aku juga akan pergi. Wu Qian Qian berkata. Dia telah bersosialisasi dengan mereka, dia juga punya perasaan, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Su Wei Long, Lei Zhong, Lian Ming Dong, semuanya menganggupkan kepala berturut-turut. Jika pada saat itu kita semua di sini, kita bisa menyelamatkan paman Yao, tetapi kita dihentikan oleh beberapa tetua. Suara Su Wei Long sangat dingin, ini juga alasan mengapa semua orang sangat marah. Oke mari kita pergi. Chen Xiang samar-samar tersenyum, matanya bersinar dengan kekejaman. Yao Hai Seng sangat tersentuh. Dia tidak ingin Chen Xiang dan kelompok mengambil risiko apapun karena orang-orang itu memiliki latar belakang yang misterius dan kuat. Atau yang lain mengapa beberapa tetua ekstrim Marsial Sekte takut pada mereka. Namun, tidak peduli apa kata Yao Hai Seng, Chen Xiang dan kelompoknya tidak memperhatikannya, meninggalkan ruangan dan menutup pintu. Ketika mereka tiba di halaman, mereka melihat seorang lelaki tua membawa Xiao Chou. Penatua Wu, Chen Xiang dalam hatinya sangat gembira. Jika Xiao Chou, monster kecil ini ditambahkan ke grup mereka, dia secara alami tidak akan takut pada apapun. Dia bilang dia perlu menemukan dekan untuk mendiskusikan beberapa hal penting, jadi dia membuat orang tua ini membawanya ke sini. Xiao Chou memandang Chen Xiang dan dengan hormat berkata, sekarang dia bahkan bersujud di hadapan Chen Xiang dengan kagum. Setelah orang tua itu pergi, Chen Xiang berkata dengan nada serius, bajingan kecil, kakak senior Anda sedang berbaring di dalam ruangan itu. Barang-barangnya telah dicuri oleh beberapa orang dan mereka juga telah serius melukainya. Bagaimana menurut Anda, bagaimana seharusnya kita berurusan dengan mereka? Xiao Chou jelas bukan orang idiot. Menyaksikan kulit semua orang di belakang Chen Xiang, dia tahu bahwa Chen Xiang akan bertengkar hebat. Dan Xiao Chou sangat suka bertarung, pasti dia akan mendukung pendekatan ini. Bagaimana dengan itu? Apapun yang mereka lakukan pada kakak seniorku, kita harus melakukan hal yang sama. Guru, hitung aku. Aku hampir pulih dari luka-lukaku. Wajah Xiao Chou dipenuhi dengan kekejaman. Baru sekarang Chen Xiang memperhatikan bahwa Xiao Chou tidak tampil dengan rambut menjulang yang tinggi, dan malah menjadi benar-benar botak. Apa yang terjadi dengan rambutmu? Apakah penatua wu mencukurmu? Chen Xiang membelai kepalanya yang kecil dan botak. Dia bilang rambut kepalaku terlalu sombong, dia membuatku mencukurnya. Xiao Chou cemberut bibirnya. Rupanya, itu dilakukan atas keinginannya. Chen Xiang diam-diam membenci Wu Kaiming, botak tua itu, dia tiba-tiba melepas kepang menjulang yang imut itu. Melihat kedatangan Xiao Chou, Yun Xiao Dao dan kelompoknya bahkan lebih bersemangat. Dia membuat mereka lebih berani. Namun mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan bagian dari pertempuran, mungkin Xiao Chou akan menyelesaikan semuanya sendirian. Ayo pergi. Chen Xiang dengan semua orang berjalan keluar dari King Martial Courtiar. Setelah Yao Hai Seng terluka, Su Rong segera mulai menyelidiki di mana mereka tinggal dan menemukan kamar tempat tinggal mereka di kota. Ketika mereka baru saja akan berjalan keluar dari pintu masuk Sekte Bela Diri Ekstrim, tiba-tiba empat orang tua terbang. Mereka semua penatua Sekte Bela Diri Ekstrim. Chen Xiang segera tahu ini pasti penatua yang telah menghentikan Yun Xiao Dao dan kelompoknya. Kamu tidak bisa mengganggu orang-orang itu. Seorang penatua berkata dengan dingin. Bahkan jika Chen Xiang ada di sini, dia tidak menempatkan matanya. Chen Xiang sangat marah di dalam hatinya. Jika bukan karena sesepuh ini menghentikan kelompok pada waktu itu, mungkin Yao Hai Seng mungkin tidak mungkin barang-barangnya dicuri. Sangat jelas bahwa penatua ini berkomplot dengan perampok Yao Hai Seng, atau menyebabkan Yao Hai Seng akan terluka parah. Chen Xiang menemukan penatua ini tidak terbiasa dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Melihat penampilan arogan mereka, Chen Xiang merasa lebih aneh. Setelah semua, tetua ini hanya di tingkat sembilan dari True Realm Martial. Yang mengejutkannya, mereka bahkan tidak menempatkannya dan Xiao Chou di mata mereka. Chen Xiang berada di level tujuh dari True Realm Martial. Jika dia menggunakan semua kekuatannya ditambah dengan Asure Dragon Sluttering Devil Blade, dia tidak memiliki sedikitpun rasa takut menghadapi seniman bela diri True Realm Martial Realm tingkat sembilan. Aku ingin tahu mengapa kamu tidak menyelamatkan Yao Hai Seng. Bukan saja kamu tidak menyelamatkannya, kamu juga punya keberanian untuk memblokir teman-temannya yang akan menyelamatkannya. Apa yang kamu pikirkan? Sebagai seorang tetua, kamu benar-benar menyaksikan murid sekte anda sendiri dirampok oleh orang lain, apalagi membiarkannya terluka parah. Chen Xiang mengepalkan tinjunya. Qi sejati di tubuhnya diam-diam mulai melonjak. Dia sangat marah. Karena mereka adalah murid-murid kuil cahaya suci. Pernahkah kamu mendengar tentang kuil cahaya suci? Kita sama sekali tidak bisa menyinggung pengaruh kuat semacam ini, itu sebabnya, omong kosong. Jika itu adalah dekan, orang-orang yang telah mengalahkan Yao Hai Seng pasti sudah dimusnahkan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, karena mereka berani merampok murid ekstrim marsial sek saya di depan ekstrim marsial sek, ekstrim marsial saya sekte seharusnya tidak ragu untuk membuat mereka membayar untuk ini. Kalian berempat adalah bajingan tidak berguna yang tidak lebih dari antek-antek dari kuil cahaya suci mother fuking. Anda tidak pantas menjadi anggota sekte bela diri ekstrim. Anda adalah tetua sialan. Puih! Chen Siang mengutuk dengan marah. Pada saat ini, Yun Xiao Dao dan kelompok merasa sangat senang, sementara Xiao Chou juga bersiap untuk bertarung. Ayo pergi! Aku malu melihat ekstrim marsial sekte memiliki tetua pengecut seperti itu. Chen Siang dengan dingin berteriak sambil terus berjalan menuju pintu masuk. Pada saat ini Sumi Yao berkata, Jika saya mengingatnya dengan benar, kuil cahaya suci tampaknya menjadi salah satu pengaruh kuat di Laut Timur. Saya pikir daratan mereka disebut benua cahaya suci. Sepuluh kali lebih besar dari daratan Chen Wu. Kromor mengatakan bahwa selama pertempuran besar tiga alam sebelumnya ada pengaruh yang berjuang dengan penuh semangat untuk membuat setan dan iblis mundur, itu sebabnya namanya diganti menjadi kuil cahaya suci. Aku tidak ingat namanya dulu. Terserah. Mereka mengalahkan muridku, aku akan membuat mereka membayar. Chen Siang mengabaikan hal-hal lain dan melemparkannya ke pikirannya. Bai Yohyu melanjutkan, karena orang-orang kuil cahaya suci ada di sini, sangat mungkin bahwa mereka pasti berada di belakang isolasi sekte bela diri ekstrim. Bukankah gurumu mengatakan bahwa itu pasti perbuatan para bajingan itu? Cahaya suci agama cukup kuat dan makmur di Laut Timur. Mustahil bagi mereka untuk tidak memiliki ambisi. Mungkin, agama cahaya suci telah menaklukkan daratan lain. Namun, tidak begitu mudah untuk merebut daratan Chen Wu. Alis Chen Siang saling bertaut saat kerutan muncul di dahinya. Dia tahu bahwa pasti ada konspirasi, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa sebenarnya agama cahaya suci yang berada di balik semua ini? Chen Siang, di generasi muda kamu memang sangat kuat, tapi kamu tidak boleh terlalu sombong. Kamu bahkan tidak berani mendengarkan perintah kami, tetapi juga berani mengutuk kita. Seorang penatua muncul di depan Chen Siang. Bajingan Sialan, keluar dari jalan saya. Tidak peduli seberapa kuat pengaruh orang lain, Anda tidak harus melihat murid-murid Anda sendiri dirampok di depan sekte Anda sendiri. Anda Bajingan Sialan, Anda bahkan menghentikan orang lain yang berencana untuk menyelamatkannya. Kamu ingin mereka merampok Yao Hai Seng. Jadi apa, jika aku mengutukmu? Dari kelihatannya, kamu tidak sabar untuk mengibas-nibaskan ekormu di depan kuil cahaya suci. Chen Siang sekali lagi mulai mengutuk. Berhenti di sana, seorang penatua berteriak dengan marah ketika lengan tua layu meraih Chen Siang. Chen Siang meraung dengan marah, saat kemarahannya meletus, slaterkinya menutupi langit dan bumi. Sebuah cahaya biru menyala, tiba-tiba, di tangannya muncul pisau iblis pembantaian Azure Naga dan dengan kecepatan kilat memotong lengan di perpanjang pria tua itu. Xiao Chou, Serang, lumpuhkan bajingan ini. Chen Siang berkata dengan marah. Pembantaian Ki melonjak dari seluruh tubuhnya. Semua amarah yang telah diatakan di kepalanya pecah sebelumnya. Ketika dia memikirkan para tetua ini dengan sengaja membiarkan Yao Hai Seng dirampok yang membuatnya terluka parah, kemarahan di hatinya meletus seperti gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya. Kemarahannya telah mencapai batas maksimal. Setelah mendengar perintah Chen Siang, kekuatan yang terbangun di dalam tubuhnya juga meledak. Darah raksasa di dalam tubuhnya mendidih, dia bisa merasakan kemarahan Chen Siang. Keempat sesepuh tidak menyangka bahwa Chen Siang akan benar-benar berani, dia bahkan berani melawan mereka. Mereka tidak tahu bahwa guru Chen Siang adalah Huang Jintian, atau berapa banyak seniman bela diri Nirvana Realem yang telah dia bunuh sendiri, atau Gudong Chen dan Wu Kaiming harus memanggil Chen Siang sebagai paman militer, atau mereka juga tidak akan memandang rendah Chen Siang. Kedua mata Chen Siang memerah darah seolah-olah dua kelompok api merah darah sedang membakar. Pisau iblis pembantaian azure naga di tangannya meledak dengan aura yang bahkan lebih keras yang membuat keempat tetua bergidik. Setelah lengan elder terputus oleh Chen Siang, pertama-tama dia merasakan sakit yang luar biasa, kemudian dia terkejut. Dia melihat Chen Siang melambaikan pedang raksasa yang dipenuhi dengan aura tirani ke arahnya. Chen Siang telah menggunakan kekuatan yang memadai, dia menanamkan azure dragon sluttering devil blade dengan lima elemen universe truki. Menggunakan tubuh pedang besar itu, dia dengan kejam menamparkan pipi penatua itu. Setengah dari ekstrim martial sekte guncang keras dari dampak ketika kekuatan Chen Siang meletus. Setelah pipi tetua ditabrak oleh pisau Chen Siang dengan momentum seperti petir, seluruh tubuhnya terbang keluar dan menabrak dinding tebal yang jauh. Apakah dia sudah mati atau hidup masih belum diketahui? Xiao Chou juga menerkam saat Chen Siang melambaikan pedangnya. Diikuti oleh anak seperti gemuruh ketika kekuatan menakutkan meletus dari tubuhnya seperti badai. Dari gelombang energi berikutnya yang berasal dari Xiao Chou, batu bata di sekitarnya hancur berkeping-keping. Tinjunya meninju wajah elder dengan keras. Segera setelah dia meninju dengan sepasang tinjunya, dalam sekejap, dia telah meninju beberapa lusin kali yang menggedor tubuh elder yang menimbulkan suara seperti keributan. Rupanya, tulangnya patah. Setelah Xiao Chou, setelah kekuatannya terbangun, dia telah melangkah ke level 7 dari realm martial sejati. Jika tingkat 9 realm martial realm umum tidak membuat persiapan, dia pasti akan diremukkan dan terluka serius. Hanya dalam sekejap, Xiao Chou telah meninju beberapa lusin kali dan mematahkan tulang elder, penatua memuntahkan darah dari cedera. Kamu, 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 penatua lain merasa ngeri. Mereka baru saja kembali ke ekstrim martial sek dari perjalanan mereka di luar negeri. Karena mereka telah tinggal di sekte bela diri ekstrim untuk waktu yang lama, mereka menjadi tetua. Karena usia tua mereka, mereka biasanya tidak dapat melakukan apa-apa. Setelah itu, mereka pergi ke benua cahaya suci. Karena mereka bersosialisasi dengan murid-murid kuil cahaya suci terlalu lama, mereka perlahan-lahan mulai tidak menyukai sekte bela diri ekstrim. Mereka menyalahkan ketidakmampuan mereka untuk menerobos ke negara ekstrim di ekstrim marital sek. Mereka berpikir karena mereka adalah penatua, sekte bela diri ekstrim tidak akan menyalahkan mereka, belum lagi, mereka sangat takut kuil cahaya suci, dan selain itu ada kebencian yang mereka miliki untuk sekte bela diri ekstrim. Karena itulah skenario Yao Hai Seng yang mengalami cedera serius terjadi. Chen Xiang dan Xiao Chou bertindak pada saat yang sama, dan bahkan tanpa penghalang. Akibatnya, mereka telah menyebabkan gerakan yang cukup banyak. Seluruh ekstrim marital sek telah terguncang oleh ledakan kekuatan. Hanya dalam beberapa detik, Chen Xiang dan Xiao Chou mengalahkan kedua tetua. Kekuatan semacam ini tidak hanya membuat dua sesepuh yang tersisa merasa ngeri, bahkan Yun Xiao Dao dan kelompoknya juga sama terkejut. Ini bukan pertama kalinya mereka menyaksikan Chen Xiang menghancurkan seseorang yang kuat, tetapi setiap kali dia marah, pasti ada kejadian tak terduga. Belum lagi Xiao Chou yang menemaninya. Adegan mengejutkan semacam ini membuat hati mereka bergetar, kalian berdua majulah. Chen Xiang mencibir saat dia mulai berjalan menuju kedua sesepuh. Tepat saat mereka berada dalam jangkauan mereka, kecemerlangan putih muncul dari tubuh Xiao Chou. Tubuhnya seperti panah cahaya yang menyerang kedua sesepuh. Saat sepasang tinjunya mengirimkan pukulan, masing-masing dua cahaya putih keluar dari tinjunya yang kecil dan berubah menjadi dua cincin besar cahaya putih dan mendarat di atas dua tetua. Apakah itu kecepatan atau kekuatan? Xiao Chou mengejutkan Chen Xiang. Dia berpikir bahwa Xiao Chou saat ini sangat kuat dan bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, mungkin akan sulit baginya untuk mengalahkan Xiao Chou lagi. Pukulan Xiao Chou benar-benar kuat. Setelah dia menekan, bukan hanya kedua tetua terbang, momentum berikutnya dari tinjun merobek tanah, sehingga menciptakan dua parit. Keempat sesepuh berada di tingkat sembilan dari True Realm Martial, namun Chen Xiang dan Xiao Chou dengan mudah berurusan dengan mereka. Menyaksikan kekuatan mereka, Surong dan kelompok itu diam-diam terkejut. Ketika mereka ingin mengambil tindakan, keempat sesepuh sudah terbaring di tanah. Apa yang terjadi? Itu suara Gu Dong Chen. Meskipun dia berada di dalam Realm Martial Mysterious Extreme, dia masih memperhatikan situasi luar. Apalagi gangguan terus-menerus yang begitu besar. Gu Dong Chen, Wu Kaiming, dan Xiao Ziliang secara bersamaan tiba di depan Chen Xiang dan kelompok itu dan melihat kekacauan yang disebabkan oleh Chen Xiang dan Xiao Chou. Apakah kamu berkelahi di sini? Gu Dong Chen berkata dengan cemberut. Dia telah memperhatikan bahwa tanah itu penuh dengan noda darah, sebuah lengan bahkan terbaring di sana. Adapun empat sesepuh, mereka sudah terbang jauh di suatu tempat dari serangan Chen Xiang dan Xiao Chou. Wu Kaiming melihat sekeliling sebelum dia tiba-tiba menghilang. Hanya dalam beberapa detik, dia telah melemparkan empat pria tua dengan tatapan menyakitkan di tanah. Gu Dong Chen menatap keempat sesepuh yang berbaring di tanah dan sekali lagi melirik Chen Xiang bersama dengan Yun Xiao Dao dan kelompoknya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Chen Xiang akan bentrok dengan keempat tetua ini, dan dari penampilannya, Chen Xiang sangat marah. Dia untuk pertama kalinya melihat Chen Xiang sangat marah. Huh, Chen Xiang menatap keempat lelaki tua yang mengerang di tanah dan mendengus marah. Lalu dia menceritakan semuanya satu persatu tentang Yao Hai Seng kepada Gu Dong Chen dan yang lainnya. Kulit wajah Gu Dong Chen, Wu Kaiming, dan Xiao Ziliang berubah serius, sementara Gu Dong Chen mengepalkan tangan dengan erat. Dengan mata penuh aura pembunuh, dia menatap keempat tetua di tanah. Melihat bahwa Gu Dong Chen sangat marah, keempat tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Aku tidak pernah melecehkanmu, bahkan menjadikanmu penatua. Aku juga merasa menyesal bahwa kamu tidak dapat melakukan terobosan. Tapi kamu harus menyadari bahwa kesalahan ada pada dirimu. Aku membuat kamu semua tetua, bahkan membiarkan kamu menerima manfaat yang murah hati seorang penatua tanpa melakukan apa-apa. Apakah itu masih belum cukup? Mengapa Anda memperlakukan murid ekstrim marsial seks saya seperti ini? Gu Dong Chen berkata dengan dingin. Din, kita, kita hanya memikirkan gambaran yang lebih besar, dan tidak ingin memprovokasi kuil cahaya suci, omong kosong. Saya pikir Anda hanya ingin menggunakan tindakan kecil ini untuk menyenangkan kuil cahaya suci sehingga Anda dapat memasuki kuil cahaya suci. Anda tidak ingin memprovokasi kuil cahaya suci? Lalu bagaimana dengan murid ekstrim marsial seks, mengapa dia harus dirampok tanpa alasan, atau terluka serius? Bagaimana dengan martabat sekte bela diri ekstrimku? Semakin banyak Gu Dong Chen berbicara, semakin marah. Suaranya banjir dengan amarah, wajahnya berubah dari amarah. Selanjutnya, kamu membiarkannya dirampok dan juga dilukai oleh murid sekte lainnya di depan pintu masuk ekstrim marsial sekte. Menyingkirlah. Gu Dong Chen dengan marah meraung dan melambaikan tangannya, memukul keempat tetua saat mereka menghilang ke Cakrawala. Sesuai dengan aturan ekstrim marsial sekte, mereka perlu dieksekusi di tempat. Tapi memikirkan kontribusi yang mereka buat untuk sekte bela diri ekstrim, aku memberi mereka kesempatan untuk membalik lembaran baru dan hanya diusir mereka keluar dari ekstrim marsial sekte. Bahkan jika Gu Dong Chen marah, itu tidak akan berguna baginya. Tapi dia merasa bahwa seluruh sekte bela diri ekstrim telah ditampar di wajahnya. Gu kecil, apakah kamu benar-benar ingin melawan kuil cahaya suci? Xiao Ziliang bertanya. Chen Xiang sekarang menyadari bahwa Gu Dong Chen dan Wu Kaiming tampaknya menyadari konspirasi kuil cahaya suci. Chen Xiang mencibir, kuil cahaya suci ingin menyatukan Laut Timur, akankah kau duduk dan menonton mereka melakukan ini? Aku tahu bahwa di bawah kekuasaan mereka kita tidak akan lebih dari anjing yang berlari di sana-sini di depan mereka dan memanggil. Mendengarkan Chen Xiang, Gu Dong Chen, Wu Kaiming dan Xiao Ziliang semua terdiam. Mereka tidak bisa memahami bagaimana Chen Xiang tahu semua ini. Mereka juga berpikir bahwa Chen Xiang benar. Mereka telah lama menyadari ambisi kuil cahaya suci. Siapa yang memberi tahumu? Gu Dong Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya. Daerah terlarang. Chen Xiang mendengus. Huang Jintian tidak pernah memberi tahunya hal ini. Itu semua didasarkan pada analisis Sumi Yao dan Bai Yong Yu serta beberapa spekulasi dari percakapannya dengan Liu Menger. Dari kulit Gu Dong Chen dan Xiao Ziliang, Chen Xiang tahu bahwa dugaan mereka tidak jauh dari kebenaran. Apa yang dikatakan orang tua gila itu? Gu Dong Chen menggunakan akal ilahi bertanya pada Chen Xiang. Dia mengatakan padaku untuk memberi tahumu bahwa kamu tidak perlu takut pada kekuatan apapun, kamu harus bertindak sesuai dengan kepercayaanmu. Chen Xiang segera menjawab. Huang Jintian memang mengatakan demikian. Gu Dong Chen melirik Xiao Ziliang dan menganggupkan kepalanya pada Xiao Ziliang, lalu berkata, Penatua Wu, kita akan pergi dengan bajingan-bajingan kecil ini dan mencari orang-orang kuil cahaya suci. Kalau-kalau keadaan semakin buruk kita akan bertindak, Xiao Ziliang mendengus dan berkata, Aku tidak akan mengikutimu ke dalam upaya gila ini. Aku tidak memiliki orang tua gila di belakangku. Saat ini aku tidak ingin berselisih dengan kuil cahaya suci. Xiao Ziliang setelah selesai berbicara, Pergi. Laut abadi bebasnya masih sangat muda dan tidak mampu untuk melemparkan hal-hal di sekitar tidak seperti sekte bela diri ekstrim yang telah menyembunyikan sebagian besar kekuatannya. Ayo pergi. Aku kira kamu tahu di mana tujuh bajingan itu berada. Kami akan menunjukkan kepada mereka apa yang kita terbuat dari dan membiarkan mereka tahu bahwa sekte bela diri ekstrim kita bukanlah apa-apa yang bisa dianggap remeh. Gu Dong Chen mengepalkan tangan dan berkata dengan bangga. Chen Siang dan kelompok itu sangat terkejut karena Gu Dong Chen tidak hanya tidak menghentikan mereka, dia juga berencana untuk bergabung dengan mereka. Kegembiraan yang mereka rasakan bergegas ke kepala mereka. Sejauh kuil cahaya suci yang bersangkutan, Yun Xiao Dao dan kelompok semua tidak menyadari hal itu. Namun, mereka telah mendengar Chen Siang mengatakan bahwa kuil cahaya suci ingin menyatukan beberapa laut timur, dari sini mereka dapat menebak bahwa itu adalah sesuatu yang jauh dari baik. Mereka juga tidak banyak bertanya. Meskipun mereka cukup akrab dengan Gu Dong Chen dan Wu Kai Ming, mereka selalu mengagumi kedua taipan ini. Kuil cahaya suci adalah salah satu kekuatan dari benua cahaya suci. Seluruh benua cahaya suci berada di bawah kendali mereka. Dan benua cahaya suci 10 kali lebih besar dari daratan Chen Wu kita, semua sumber daya yang ada di benua cahaya suci dipegangnya. Apakah itu dance atau peralatan, semua dikendalikan oleh kuil cahaya suci. Sumber daya budidaya dijual dengan harga selangit, karena itu mereka menyapu banyak batu kristal dan memiliki sumber daya berlimpah. Gu Dong Chen sepanjang jalan memberi tahu Chen Siang dan kelompok tentang benua cahaya suci. Banyak seniman bela diri dari benua cahaya suci sedang mengalami sejumlah besar penderitaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, bahkan warga sipil tidak selamat. Dan jika seseorang dianggap tinggi oleh kuil cahaya suci, ia beruntung. Seniman bela diri yang benar-benar kuat semuanya telah ditangkap oleh kuil cahaya suci. Jika seseorang tidak setuju dengan mereka, kuil cahaya suci akan menggunakan berbagai cara untuk membunuh seniman bela diri atau mengusir mereka keluar dari daratan cahaya suci. Ketika Chen Siang dan kelompoknya mendengar ini, mereka tidak bisa menahan kegilaan. Kuil cahaya suci hanya meremas orang yang tak terhitung jumlahnya mengering untuk membiarkan segelintir orang mendapatkan semua manfaat. Mereka berkultivasi dengan biaya orang lain. Jika demikian, maka semua sumber daya akan diambil oleh mereka dan mereka dapat membina banyak seniman bela diri yang kuat. Dan kemudian gunakan seniman bela diri yang paling berbakat untuk menekan anggota lain yang ingin memberontak. Dan para taipan kuil cahaya suci ini yang mendapatkan manfaat paling besar. Jika mereka menyerah pada kuil cahaya suci, maka mungkin seluruh Chen Wu daratan juga akan mengikuti jejak mereka. Orang-orang kuil cahaya suci yang berkuasa selalu merasa itu tidak cukup. Mereka khawatir status mereka akan terancam. Jadi, di satu sisi, mereka mengembangkan kekuatan kuil cahaya suci, sementara di sisi lain mereka menyusup ke banyak daratan di luar negeri dan mengambil kendalikan mereka. Sejak dahulu kala, itu adalah ambisi mereka. Saya hanya tidak berpikir bahwa mereka akan segera mengendalikan daratan lain di Laut Timur. Jika demikian, bukankah itu sangat sulit bagi penghuni benua cahaya suci? Apakah itu akan terus berlanjut? Wu Kian Kian bertanya. Tidak, ini tidak akan selalu begitu. Suatu hari, matahari mereka akan terbenam. Pengaruh yang mirip dengan sekte iblis, cepat atau lambat, harus musnah. Kali ini mereka telah mencegah banyak daratan kuat untuk datang dan berpartisipasi dalam majelis pahlawan, jelas bahwa mereka ingin kita merasa terisolasi, berharap kita akan berlindung dengan mereka. Mereka tidak ingin memiliki pasukan di seluruh Laut Timur untuk mengancam posisi mereka. Kata Wu Kai Ming. Gu Dong Chen tersenyum, kuil cahaya suci didirikan jauh lebih lambat daripada ekstrim Marsial Sek. Meskipun, dalam pertarungan dengan iblis dan setan 100 ribu tahun yang lalu, mereka telah mendapatkan sejumlah besar layanan yang baik. Kali ini kuil cahaya suci tidak seperti sebelumnya. Chen siang tenang setelah melihat senyum di wajah Gu Dong Chen. Dia menyadari bahwa Gu Dong Chen masih harus memiliki beberapa cara untuk melarikan diri, terutama ketika datang ke kekuatan rahasia dari Sekte Bela Diri Ekstrim yang ketika dia bertanya kepada Huang Jintian tentang, dia hanya diberitahu bahwa itu adalah rahasia yang hanya dapat diungkapkan kepada dekan Sekte Bela Diri Ekstrim. Chen siang dan rombongan tiba di depan sebuah rumah. Xiao Chou segera maju dan menendang pintu, dengan demikian menghancurkan seluruh pintu menjadi berkeping-keping. Bangsal Secret Light Temple, keluar kalian dan berlutut untuk mengakui kesalahanmu. Saat Chen siang berteriak, sekelompok besar truki biru memuntahkan dari mulutnya yang benar-benar menghancurkan apapun yang tersisa dari gerbang. Ini adalah provokasi terang-terangan. Ketika pejalan kaki di jalan melihat Chen siang membuat masalah, mereka segera pergi jauh karena terakhir kali, di Fragrance City, ketika Chen siang berkelahi dengan Xiao Chou, dia benar-benar menghancurkan seluruh lapangan. Kenangan adegan itu masih menghantui mereka, tidak ada yang mau terpengaruh lagi. Gu Dong Chen dan Wu Kai Ming saling melirik sebelum tiba-tiba menghilang dari tempat kejadian. Mereka melompat jauh dan menyaksikan semuanya terbuka, jika mereka ada di sini, kuil cahaya suci pasti akan lari. Mereka ingin secara terbuka mengajarkan pelajaran kepada kuil cahaya suci yang dianggap mustahil karena kehadiran mereka. Itu sebabnya mereka ingin Chen siang dan kelompok bertindak. Paman bela diri muda, kamu diizinkan untuk menghancurkan rumah, tetapi hanya rumah. Sisanya terserah kamu. Ketika Gu Dong Chen pergi, dia mengirimkan pesan ke Chen siang menggunakan akal ilahi. Dari dalam, tujuh orang mengenakan pakaian emas yang indah berjalan keluar. Masing-masing dari mereka menjaga wajah yang lurus sementara mata mereka dipenuhi dengan sinar yang tidak menyenangkan. Mereka memberi kesan seorang pembunuh. Mereka bukan apa-apa, hanya di level enam dan tujuh dari realm marsial sejati. Long Sui berbicara dengan jijik. Salah satu murid kuil cahaya suci berteriak dengan marah, Siapa kamu? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus membayar dengan hidupmu untuk melakukan sesuatu seperti ini? Saat pria itu selesai berbicara, Chen siang melirik Xiao Chou. Xiao Chou mengerti apa yang Chen siang ingin dia lakukan, dia segera menukik, hanya dalam setengah kedipan mata, pukulan kejam Xiao Chou mendarat di perut pria itu. Kekuatan di balik pukulan itu sangat kuat. Ketika kekuatannya menyerang tubuh pria itu, ia mengamuk dengan hebat di dalam, dengan demikian menghancurkan segala yang ada di dalamnya. Pria itu segera memuntahkan setegup darah. Gaun yang menutupi tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping seperti darah, diikuti oleh kekuatan Xiao Chou, menyembur keluar dari pori-pori tubuhnya. Pria itu terbang keluar dan menabrak pilar saat dia kehilangan nuraninya. Dapat dikatakan bahwa Xiao Chou berjalan dengan ringan, atau seluruh rumah akan hancur. Dia hanya melumpuhkan murid kuil cahaya suci dan tidak ada yang lain. Sebelum ini, untuk hal ini, kamu telah merampok di depan pintu masuk ekstrim Marsial Sekte, kamu harus membayarnya dengan darahmu. Chen Xiang memegang tangannya di belakang. Xiao Chou agak kuat, sudah tidak perlu baginya untuk terlibat. Dia sangat senang memiliki murid seperti itu. Enam pria yang tersisa bahkan lebih marah. Sangat mengejutkan mereka, para murid ekstrim Marsial Sekte sebenarnya berani menggerakkan tangan terhadap mereka. Chen Xiang, Xiao Chou, para murid kuil cahaya suci berbicara dengan dingin. Kemasyuran keduanya memunculkan banyak diskusi. Yang pasti, mereka akan mengenalinya. Pada titik ini, enam pria berjubah emas telah dikelilingi oleh Yun Xiao Dao dan kelompoknya. Mereka tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Meskipun mereka tahu mereka tidak akan perlu mengambil tindakan, lebih dari itu mereka ingin memberi pelajaran kepada para murid kuil cahaya suci. Benar, ini kami. Kamu telah merampok muridku dan bahkan melukainya. Aku sekarang datang untuk membalas dendam dan mengambil kembali barang yang telah kamu curi sambil melumpuhkan kalian semua. Xiao Chou, Serang Begitu Chen Xiang memberi sinyal, Xiao Chou sekali lagi menyerang. Xiao Chou berada di level 7 dari Realem Martial Realem. Kekuatannya tidak jauh dari tingkat 9 seniman bela diri True Martial Realem. Meskipun dia terlihat seperti anak kecil, dia tidak kekurangan kekuatan atau kecepatan. Sama seperti Xiao Chou menyerang, tubuh Chen Xiang sedikit bergetar. Semua orang hanya merasakan semburan air tebal yang dikaitkan dengan truki yang menyebar di sekitar mereka ketika para murid kuil cahaya suci tiba-tiba membungkus tubuh mereka dengan beberapa tanaman merambat air, melilip tubuh mereka dengan erat, sehingga sulit bagi mereka untuk bergerak. Jika ekstrim Marsial Sekte Anda akan bertindak seperti ini, Anda mencari kehancuran Anda sendiri. Kuil cahaya suci kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Sejauh Sekte bela diri ekstrim, di mata kuil cahaya suci kami, Anda tidak lebih dari seekor semut. Kamu pasti akan menyesal. Seorang murid sangat terkejut. Dia tanpa sadar berteriak dengan suara penuh ketakutan. Chen Xiang memukul tangannya yang diikuti oleh suara memekakkan telinga. Murid kuil suci cahaya mengeluarkan jeritan darah ketika dia memuntahkan gigi bersama dengan darah. Kamu ingin tetap keras kepala. Chen Xiang sekali lagi menamparkan telapak tangan. Murid kuil cahaya suci ini bukan Xiao Chou. Menghadapi Shocking Heaven Palem Chen Xiang, mereka tidak lebih dari tahu. Saat Chen Xiang menamparnya dua kali, murid kuil cahaya suci kehilangan semua giginya, tetapi dia tidak mati. Sementara Xiao Chou, juga seperti Chen Xiang, menamparkan dua murid lainnya. Semua orang, serang, hantam mereka ke tanah. Kamu tidak perlu bertindak lunak kepada orang-orang seperti ini. Apakah mereka pikir mereka tidak tertandingi di dunia? Tidakkah mereka memandang rendah ekstrim Marsial Seku? Aku tidak akan membuat mereka membayar dua kali untuk apa yang telah mereka lakukan. Aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya, membiarkan mereka tahu bahwa martabat sekte bela diri ekstrimku tidak dapat diganggu-gugat. Suara Chen Xiang dipenuhi dengan slater kita berujung yang bahkan menginfeksi Yun Xiao Dao dan yang lainnya. Pukulan dan tendangan mereka dipenuhi dengan seluruh kekuatan mereka yang dipuji atas enam murid kuil suci cahaya itu. Chen Xiang sebenarnya ingin memiliki efek semacam ini. Karena murid-murid kuil suci cahaya merampok di siang hari bolong di situs ekstrim Marsial Sek, itu tidak lebih dari penghinaan bagi ekstrim Marsial Sek. Sekarang, Chen Xiang ingin membuat mereka membayar semuanya kembali dan juga membiarkan kuil cahaya suci merasa sangat malu. Dalam waktu singkat, enam murid kuil suci cahaya itu terluka parah karena pukulan dan tendangan semua orang. Saat Chen Xiang menarik sulur air, keenamnya terjungkal. Jangan beri ampun, injak-injak mereka. Hanya saja jangan bunuh mereka. Saat berbicara, Chen Xiang dengan keras menginjak murid-murid kuil cahaya suci. Dengan melakukan itu, dia tidak diragukan lagi menyatakan perang dengan kuil cahaya suci atas nama seluruh Sekte Bela Diri Ekstrim. Ini juga didukung oleh Gudong Chen. Su Rong sudah mengambil peralatan penyimpanan mereka. Setelah mereka menemukan barang-barang Yao Hai Seng, mereka menyerahkannya kepada Chen Xiang. Chen Xiang tidak membutuhkan barang-barang lainnya karena dia tidak kekurangan semua ini sekarang. Berhenti. Suara marah tiba-tiba datang sebagai tekanan yang menindas seperti gunung, yang menekan di bahu mereka juga jatuh pada Chen Xiang dan kelompok. Itu membuat mereka merasa sangat tak tertahankan. Terus, saat suara tenang Gudong Chen muncul, Chen Xiang dan kelompoknya merasa lega. Mereka terus menginjak enam murid kuil cahaya suci itu. Gudong Chen, Wu Kaiming, keduanya muncul di belakang Chen Xiang dan kelompok itu, sementara pada saat yang sama, seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah emas muncul di hadapan Chen Xiang dan kelompoknya. Chen Xiang dan kelompoknya berhenti. Enam murid kuil suci cahaya sudah dipukuli hitam dan biru, mereka benar-benar tidak dapat dikenali. Meskipun mereka tidak mati, tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka lebih baik mati. Pria paruh baya dari kuil cahaya suci sangat kuat. Meskipun penampilannya bijaksana, dia terlihat polos, dia memiliki aura yang menindasnya. Pada saat ini, seluruh wajahnya berubah dari kemarahan saat dia dengan ganas memelototi Gudong Chen. Gudong Chen, kamu hanya satu sekte bela diri ekstrim. Aku akan membuatmu menyesal. Pria paruh baya berjubah emas berbicara sambil meringis karena marah. Qin Zhejun, saya pikir Anda sudah tahu bahwa itu adalah murid-murid kuil suci cahaya Anda yang salah pertama. Kami hanya membalas dendam itu saja. Itu dibenarkan. Gudong Chen menyeringai. Chen Xiang dan kelompoknya pergi di belakang Gudong Chen dan Wu Kaiming. Jika Chen Xiang tidak salah maka pria paruh baya berjubah emas ini adalah paus kuil cahaya suci yang tidak lebih lemah dari Gudong Chen. Qin Zhejun memandang murid-murid yang ada di tanah mengerang dan menangis minta tolong. Dia mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan telapak tangan emas meledak dan mengecam ke enam murid yang ada di tanah. Bahkan tak satu pun ampas tersisa dari mereka. Hal-hal yang memalukan. Setelah Qin Zhejun berteriak dengan marah, dia memandang Gudong Chen, apakah kamu masih tidak tahu situasi kamu sendiri? Menyaksikan tindakan keji Qin Zhejun terhadap para murid sekte sendiri, Chen Xiang dan kelompok itu secara diam-diam merasakan merinding meledak di seluruh kulit mereka. Sekarang, mereka tidak memiliki satu pun niat baik yang tersisa untuk kuil cahaya suci, tentu saja, lebih dari itu, aku juga tahu itu ulahmu. Mata Gudong Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia dengan erat mengepalkan tangannya, tampaknya, dia sangat marah tentang masalah ini. Qin Zhejun mengerutkan bibirnya saat senyum kejam muncul di wajahnya. Gudong Chen, ketika majelis pahlawan akan bersidang, selama sekte Chen Wu daratan Anda sepenuhnya menyerah pada kuil cahaya suci, Anda masih akan memiliki cara keluar. Kalau tidak, kamu sendiri akan mempertahankan tempat ini dan berurusan dengan setan dan iblis itu. Kuil cahaya suci ingin menyatukan laut timur di bawah mereka. Sekarang, tampaknya hanya daratan Chen Wu yang tersisa. Jika daratan Chen Wu dikuasai oleh kuil cahaya suci, mungkin daratan Chen Wu tidak akan berbeda dengan benua cahaya suci, itu juga akan berubah menjadi dunia yang suram. Tunggu dan saksikan, kuil cahaya suci Anda hanya katak di sumur. Di alam marsial mortal, bukan kuil cahaya suci Anda yang paling kuat. Tampaknya Gu Dong Chen tidak memiliki sedikitpun kekhawatiran yang membuat Chen siang tidak pasti. Dia tahu bahwa Gu Dong Chen memiliki beberapa trik di dalam tas, tetapi kuil cahaya suci saat ini telah menyatukan semua kekuatan utama laut timur. Daratan Chen Wu di depan kuil cahaya suci, hanya karakter yang tidak penting. Yakinlah, cepat atau lambat aku akan memerintah seluruh dunia perang fanah. Qin Zhe Jun tertawa sebelum dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang dari tempat kejadian. Di dalam rumah, masih ada murid kuil cahaya suci yang tersisa. Chen siang dan kelompok itu juga tidak repot-repot memperhatikannya dan mengikuti Gu Dong Chen dan Wu Kai Ming kembali ke sekte bela diri ekstrim. Chen siang mengikuti semua orang ke King Martial Courtiar dan berkunjung ke Yao Hai Seng sebelum kembali ke ekstrim dan King Courtiar. Dia melanjutkan dengan rutinitasnya yang biasa, merawat herbal di kebun herbal kecilnya. Masih ada waktu sebelum majelis pahlawan, seperti untuk tanggal pastinya, yang masih belum diputuskan. Kemungkinan besar itu tergantung pada keputusan Gu Dong Chen. Chen siang juga mengantisipasi hari itu karena itu adalah hari di mana sekte bela diri ekstrim akan mengungkap kekuatan sebenarnya. Pria bernama Qin Zhe Jun telah melewati delapan kesengsaraan, tetapi mengapa dia memiliki pandangan yang sempit dia benar-benar ingin menguasai dunia fanah? Apakah dia tidak ingin naik ke alam surgawi? Kata Chen siang sambil mengairi tunas lotus diok putih. Mudah bagimu untuk mengatakan. Bahkan jika itu adalah Gu Dong Chen, mereka mungkin harus tinggal di dunia fanah untuk waktu yang sangat lama. Dia akan menunggu sampai dia memiliki kekuatan yang memadai, berurusan dengan masalah-masalah sekte marsial ekstrim, diserahkan atas mantel Din dan baru pada saat itulah dia menarik kesusahan ke sembilan. Dan setelah melewatinya, dia akan segera naik. Periode ini membutuhkan waktu yang sangat lama, Anda bahkan dapat mengatakan bahwa itu bahkan dapat membuatnya sepuluh milenia. Su Mei Yao menjelaskan. Setelah mencapai alam nirvana, kehidupan seorang seniman bela diri sangat panjang tetapi tidak abadi. Jika mereka tidak bisa memiliki terobosan pada saat yang tepat, tubuh mereka perlahan akan menjadi tua. Wu Kaiming adalah contoh sempurna dari ini. Itu sebabnya di alam nirvana yang sama, ada beberapa yang tampak muda dan beberapa yang tampak tua. Jika dia bisa memerintah seluruh dunia fana, dia akan memiliki semua sumber daya dari seluruh dunia fana dalam genggamannya yang akan memungkinkannya untuk memiliki kesempatan yang lebih baik dalam melintasi kesusahan ke sembilan. Banyak seniman bela diri yang telah melintasi kesusahan ke enam, ketujuh dan kesengsaraan ke delapan, semua berpikir seperti ini. Itu sebabnya mereka semua memilih untuk taat kepada Qin Zhejun. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah mendapatkan banyak sumber daya. Para seniman bela diri nirvana realem adalah seniman bela diri terkuat di dunia fana, selama mereka sangat berharap mereka bisa mencegah warga sipil dari sebuah daratan. Tetapi ini adalah mimpi buruk bagi orang-orang di dunia fana, dengan melakukan itu mereka akan mengurangi jumlah seniman bela diri, Bai Yongyu berkata. Dunia fana sangat luas dan begitu juga populasinya. Jika penghuni, serta seluruh sumber daya, dikendalikan oleh segelintir orang saja, maka kelompok kecil ini bisa mendapatkan banyak ramuan, biji, batu kristal, dan yang tidak. Banyak sumber daya kultifasi akan berada di luar jangkauan seniman bela diri biasa. Dengan cara ini, mereka akan memiliki kesempatan lebih besar untuk selamat dari kesengsaraan nirvana mereka. Chen Xiang saat ini sedang dalam proses memperbaiki banyak 100 bis dan saat ini, dia tidak hanya memelihara satu naga serakah kecil, dia juga mengangkat kotak obrolan, harimau kecil. Macan putih kecil akan terus berteriak setiap hari, tanpa henti. Chen Xiang setelah berpikir telah menyadari bahwa itu didorong oleh Long Sui. Namun, semakin banyak mereka makan, semakin cepat mereka tumbuh. Chen Xiang akan mengutuk mereka beberapa kali, tapi dia masih memperbaiki banyak dan seratusan binatang dengan senang hati dan memberikannya kepada mereka. Xiao Chou secara resmi memasuki sekte bela diri ekstrim telah mengguncang seluruh daratan Chen Wu. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Hercules, menjulang di atas yang lainnya dengan kekuatan. Tapi yang paling sulit dipercaya adalah bahwa Xiao Chou adalah murid Chen Xiang. Meskipun Chen Xiang masih muda, kekuatannya cukup untuk menjadi seorang guru, sehingga banyak yang masih belum dapat menerimanya. Chen Xiang sekarang merasakan banyak tekanan, karena Xiao Chou menjadikan Chen Xiang sebagai sasarannya. Selain itu, menjadi sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Jika suatu hari dia, guru itu dikalahkan oleh muridnya, dia akan menjadi bahan tertawaan. Chen Xiang bukan orang aneh seperti keluarga Hercules, itu sebabnya ia harus lebih berupaya daripada Xiao Chou. Kalau tidak, dia akan tertinggal. Sekarang para tamu dari daratan lain diam-diam menunggu majelis pahlawan untuk bersidang. Namun, apa yang membuat Chen Xiang merasa terkejut adalah bahwa, selama periode ini, para tamu dari daratan lain masih terus mengalir. Apa masalahnya? Chen Xiang mengetahui dari Liu Menger bahwa Leng Yulan dan Sue Sian Sian, keduanya berada di sekitar sekte bela diri ekstrim. Dia akan berlari ke arah mereka dan bermain dengan keduanya setiap hari. Karena majelis pahlawan akan segera dimulai, mereka terus tinggal di sini. Liu Menger sudah mengetahui proses persidangan dengan kuil cahaya suci. Dia terkejut dengan betapa berani Gudong Chen menghadapinya. Orang yang bernama Qin Zhejun mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk membuat sekte bela diri ekstrim menyerah. Kata Liu Menger. Guru, apa yang akan dilakukan kerajaan surgawi senjata ilahi kita? Sue Sian Sian bertanya dengan nada khawatir. Setelah dia mengetahui situasi benua cahaya suci, dia sangat marah. Dia tidak ingin daratan Chen Wu bernasib sama daratan cahaya suci. Terima kasih telah menonton!